selamat menikmati Selamat pagi Bapak Ibu, Opa Oma, sahabat PKL UGPIB Dimanapun berada, salam damai dan sejahtera bagi kita semua Perkenalkan, nama saya Hilda Frida Sahilatua Lamia Anggota PKL UGPIB Jemaat Betania Makassar Berpegangnya pada janji Tuhanmu Di sepanjang masa dia diserta Tunggakan puji yang kunci namanya Berpegangnya pada janjinya Jangan bela Berpeganglah pada janji curi selamat Jangan bela Percaya pada janji Tuhanmu Sebelum membaca Percaya pada janji Tuhanmu Terima kasih Terima kasih Tuhan Yesus firman yang hidup Kami berdoa dan mengucap syukur Amin Amin Pembacaan Alkitab pada pagi hari ini Terambil dalam kitab Terima kasih 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 Ibu, opa, oma, sahabat PKL Uyang, dikasihi Tuhan Yesus. Pengharapan adalah kebutuhan mendasar setiap orang. Kita tidak bisa bertahan tanpa pengharapan. Tanpa pengharapan, hidup pun berakhir. Kematian seorang calon dokter lulusan terbaik di Universitas Ternama di Jawa Timur berusia 21 tahun. Mengagetkan banyak orang. Ia terkenal sebagai pribadi yang baik. Memiliki banyak teman, asisten dosen, mata kuliah tersulit di fakultas. Pintar dan memiliki bisnis karikatur digital. Sayangnya, ia mengakhiri hidup dalam keadaan kepala terbungkus plastik di dalam mobil karena merasa tidak memiliki pengharapan untuk masa depannya. Rasul Paulus mengungkapkan keinginan dalam bentuk doa supaya jemaat mengamalkan imannya dengan segala sukacita dan damai sejahtera. Mengapa? Agar kehidupan yang demikian akan menghindari pertengkaran, penolakan, dan pengucilan. Suasana sukacita dan damai sejahtera itu muncul dari pengharapan yang dikaruniai Allah. Pengharapan adalah kepastian yang dinantikan akan datang. Jika kehidupan jemaat berlangsung dalam kegembiraan dan damai sejahtera atau kerukunan, roh kudus akan mengharuniakan kepastian itu. Pertanyaannya, apa hubungan antara kerukunan jemaat dengan pengharapan? Pertengkaran dalam jemaat merusak pengharapan karena orang tidak lagi ingat akan keselamatan yang dijanjikan. Bahkan bisa kehilangan keselamatan itu. Jemaat yang hidup dalam kerukunan berarti berada dalam kehidupan baru dan memupuk serta mengokokkan pengharapan Kristen. Bapak Ibu, Opa Oma yang diberkati Tuhan Yesus. Mari kita berpengharapan dan menghidupinya. Seperti kata Paulus, orang yang mengupayakan damai sejahtera dalam hidup berkeluarga, bergereja, dan bermasyarakat. Merupakan wujud dari kehidupan orang percaya yang berpengharapan. Pengharapan yang dibangun di dalam Kristus tidak akan pernah menjadi sia-sia. Kristus akan menuntun kita untuk dapat melewati kesulitan dan pergumulan hidup yang sulit sekalipun. Hidupilah pengharapan dalam kerukunan hidup yang saling mengokokkan dan menguatkan. Tuhan menolong dan memberkati kita semua dan memampukan kita untuk menghadapi kehidupan ini dengan berpengharapan. Tuhan menolong dan memberkati kita semua dan memampukan kita untuk dapat melewati kesulitan dan berpengharapan. Terima kasih telah menonton! Bapak ibu, opa omah, sahabat PKLU GPIB, mengakhiri perjumpaan dan peribadahan PKLU pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Ya Bapak di dalam surga, kembali kami datang mengucap syukur kepadamu untuk kasih dan sayang Tuhan yang sudah menyertai peribadahan kami pada pagi hari ini. Biarlah firman Tuhan yang telah kami baca dan renungkan bersama boleh menjadi bahagian di dalam kehidupan kami. Dan kami tetap taat dan setia berjalan bersama Tuhan, melakukan firmanmu serta senantiasa hidup mengandalkan Tuhan bukan mengandalkan kekuatan dan kemampuan kami sendiri. Ya Bapak di surga, berkati kami seluruh anggota PKLU GPIB di jemaat kami masing-masing. Biarlah kasih dan setia Tuhan akan menyertai kami bersama dengan keluarga kami masing-masing. Ya Bapak berdoa juga untuk kehidupan kami bersama. Biarlah Tuhan tolong kami, mampukan kami supaya kami tetap hidup berpengharapan hanya kepada Tuhan saja. Karena hanya Tuhanlah yang dapat menopang kehidupan kami semua, anggota PKLU GPIB. Ya Bapak di surga saat ini kami berdoa juga kepadamu untuk Dewan PKLU GPIB yang mengatur seluruh bentuk kegiatan pelayanan di jemaat-jemaat GPIB. Engkau berikan mereka hikmat, akal budi, kekuatan, kesehatan, dan kemampuan. Agar mereka dapat menjalankan tugas tanggung jawab mereka dengan baik seturut dengan kehendak Tuhan. Berkati kehidupan pribadi mereka bersama dengan keluarga mereka masing-masing. Berdoa juga kepadamu Bapak untuk anggota PKLU GPIB yang mungkin dalam kelemahan tubuh. Mungkin ada yang sakit baik di rumah maupun di rumah sakit. Tuhan Yesus lawatilah mereka. Tuhan memberkati setiap perawatan yang diberikan, obat-obatan, juga makanan minuman yang dikonsumsi. Sehingga daripadanya tubuh-tubuh yang sakit ini dapat dipulihkan kembali. Sehingga ada ungkapan syukur yang boleh kami naikkan hanya kepada Bapak di surga. Terima kasih Bapak di surga. Berdoa juga untuk pemerintah negara dan bangsa kami Indonesia. Engkau Bapak juga berikan mereka hikmat, akal budi, kekuatan, kesehatan, dan kemampuan untuk mereka dapat menjalankan tugas tanggung jawab mereka dengan baik seturut kehendakmu. Inilah kami yang datang memohon kepadamu Bapak. Kiranya Engkau berkenaan mengampuni kami dari segala salah dan dosa kami. Serta Tuhan mau sempurnakan doa kami. Karena kami berdoa kepadamu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa bersama. Bapak kami yang di dalam surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena engkau lah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin Bapak Ibu, Opa Oma, Sahabat PKLU Demikianlah peribadahan dan perjumpaan kita bersama program SPMAB pada hari ini. Sampai kita bertemu kembali di waktu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin Bapak Ibu, Opa Oma, Sahabat PKLU